Kerupuk Amplang merupakan makanan khas ketapang dan menjadi ikon kota ketapang. Kerupuk Amplang salah satunya Amplang Obik menjadi oleh-oleh khas asal bumi alih-alih tersebut. Di masa pandemi COVID-19, usaha kerupuk Amplang yang menjadi makanan khas masyarakat ketapang sangat menjanjikan. Masih banyak warga ketapang yang menekuni usaha kerupuk Amplang untuk menopang kebutuhan kehidupan sehari-hari. Di antaranya, Lina pemilik gerai kerupuk Amplang Obik di Kecamatan Benua Kayong, Ketapang. Dalam satu hari, produksi kerupuk Amplang Obik dapat menghabiskan bahan baku dasar sebanyak 50 kg ikan. Dalam memilih bahan baku, produksi kerupuk Amplang menggunakan ikan segar. Amplang Obik juga memakai bumbu dan rempah seperti bawang putih, garam, gula, dan telur. Pemilik usaha Amplang Obik, Lina mengatakan, semua proses dari bahan mentah menjadi Amplang dilakukan secara manual. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya serba manual. Karena saya juga sudah berusaha buat tenaga saya pakai mesin, belum ketemu. Belum bisa bulat seperti pakai tanggal. Manual ya? Mesinnya ada dua saya pesan, saking semangat. Mesinnya? Saya pikir bisa pakai mesin, karena tenaga manusia juga sekarang terbatas, tapi belum bisa. Kerupuk Amplang Obik memiliki berbagai macam varian rasa, seperti rasa udang ebi, rasa bawang goreng, rasa pedas, rasa daun seledri. Bahkan, Amplang Obik memiliki rasa keju untuk mengikuti perkembangan zaman modern ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, para pekerja dan pengunjung yang datang harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih.